Pertolongan Pertama Pertama, sebuah burung peliharaan menunjukkan gejala sakit. Berikut ini tindakan pertolongan saat burung sakit. Memberikan kehangatan pada tubuh burung. Burung yang sakit diisolasi dipindahkan dari burung lain yang sehat. Burung itu dimasukkan ke dalam sebuah sangkar yang telah diberi alas koran. Disediakan sedikit minum. Berikan kehangatan pada tubuh si burung melalui lampu pijar berkapasitas 60 Watt. Untuk mengurangi sinar dari lampu dapat diberikan penghalang berupa kain atau kertas. Perlu diperhatikan agar bahan penghalang sinar lampu ini tidak mudah terbakar. Suhu pun sebaiknya tidak melebihi 37 derajat Celcius. Memberikan pakan ekstra Berikanlah pakan ekstra yang mempunyai kandungan giji tinggi. Seperti keroto basah, madu, susu, daging, atau hati tergantung pada jenis burungnya. Pakan ini diberikan dalam bentuk kubur atau jus. Jika burung menolak untuk makan sendiri, maka harus dipaksakan. Dicekokkan langsung ke mulut. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak salah memasukkan pakan ini ke saluran pernafasan. Memberikan Minuman Burung yang sedang sakit akan jarang minum. Padahal pada saat sakit, burung akan lebih banyak buang air. Dengan kondisi vises yang lebih encer sehingga dapat menyebabkan dehidrasi atau hilangnya cairan tubuh. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan cara memberikan pakan yang banyak mengandung air. Misalnya buah pepaya. Dengan cara ini, maka bahaya dehidrasi dapat diperkecil. Memberikan Ketenangan Burung yang sakit juga membutuhkan ketenangan lingkungan. Dengan lingkungan yang tenang, maka bahaya stres dapat diperkecil. Karena stres akan memperburuk kondisi tubuh burung. Sebaiknya dihindari pandangan dan suara manusia, burung, hewan lain, atau benda apapun yang dapat menimbulkan gangguan pada burung yang sakit. Oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.